Al-Mu'minun 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 Bismillahirrahmanirrahim dimulai dari sambungan tadi terakhir mu'minun kan kotaklahal mu'minuna aqlaha sama dengan mu'minun kan kotaklahal itu sama dengan kotaklahal beruntung banget mu'minuna Al-Mu'minun sholatim yang pertama tadi sholat-sholat itu sholat-sholat itu mulai dijelaskan di sini level 2 itu level 2 sholat-sholat khusuk terus khusuk terus khusuk terus khusuk itu dari kata khusuk kalau sudah dibilang khusuk berarti khusuk terus bukan sholatnya yang khusuk terus tapi setelah sholat dia mengerjakan sesuatu dengan konsisten seterus terus waladzinahum 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 alillahu mu'liduhun dan orang orang yang menjauhkan diri dari kesempatan dan perkataan yang tidak banyak tidak akan haram baru gak boleh ngomong dia waladinahum li zakati fa'ilun waladinahum waladinahum ah ini ya walaadinahum li puluh di him mau lain aku gak ngomong haram gak tapi suruh jaka kemaranya jangan kalau aku mau jadi aku gak pernah ini gak boleh ini boleh karena Allah tidak berbicara kepada otak kita Allah itu berbicara kepada hati kita pada hati kita artinya hubungan kita dengan Allah itu kayak hubungan kita dengan ibu kita cipta waktu kecil mencayai jelas ya kan, bapaknya masih ngomongin botak kurang lacar, ibunya bela gak terus anaknya sedikit naik sepeda motor nah, bapaknya amuk pocah ini motoknya di berbicara ibunya bela ini hubungan Allah dengan kita itu saking halusnya rasa sayangnya dengan sifat ronk 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 adalah illa ala azwajihim nah ini pak jadal menang karena ada azwajihim, istri-istrinya nanti bangun tidur lihat buat jadinya mau lo kayak gini lewatin yang itu aduh halusnya kita repos awamalkat ayinanihim wa'innahum awa'iru malihim ini pokoknya soal itu lah ya jadi ini mulai mulai nafsu kita mulai dibatasi dijaga bukan dibatasi dijaga oleh Allah sebagai bentuk peramanan tadi supaya tidak nyaksar kenapa disebut di puluh di wabidul kenapa tidak disebut tanannya dulu yang perlu jaga karena yang paling cepat nyaksar itu yang paling cepat nyaksar itu datang sudah jadinya sampai situ susah baliknya asli gak? susah tapi mau nanya kan nanya kok gunung merapi itu kok gunung merapi itu dikasihkan sama setan nanti nanti manusia dulu manusia dulu ini lagi mau manusia wah ini tapi benar itu pertanyaan dulu pertanyaan dulu artinya saya akan sedang menjelaskan soal manusia salah nanti dulu nabi adam diturunkan ke bumi siapa siapa? nabi adam dulu kan nabi adam disurga sama awal terus dikodain sama siapa? iblis iblis tiga-tiga nya dihukum kan turunkan disini turunkan bumi nah kebetulan sektan lebih suka tinggal di gunung merapi daripada di monas nah jadi siapa sama menurut bumi pi? jangan salah yang dikasih fasilitas bumi bumi ini bukan hanya manusia semuanya dikasih gitu jin-jin itu sudah dikasih jin juga ada yang taat jin ambar gas oke paham? misalnya gak dikasih Tuhan dia gak dikasih Tuhan kayak gunung apa? gunung 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 di Sumatera itu gunung merapi juga kalau gak dikasih Tuhan dikasih masapa? yang bikin gunung siapa? yang bikin bumi siapa? yang bikin bumi siapa? yang bikin bumi siapa? Allah ya itu nanti di kamar ya asap ini malah ini malah ini malah ini malah ini malah kenapa kalau dia keliatan Allah langsung ke situ? karena itulah yang paling gampang kita tersesat ya dan sebetulnya Allah sudah kasih isaran ini mau menakang lu bagi laki-laki sebelum rekam matanya bangun itu udah bangun dulu tuh makanya ini berlaku kepada perempuan juga karena perempuan dikasih rasa malu 9 kali daripada laki-laki maka laki-laki selamat kalau perempuan rasa malunya dicabut ini satu sama satu banyak lagi diperkosa di pasal lu ini agis tapi bener perempuan itu dikasih anugur laki-laki 9 kali laki-laki tapi ditambahin rasa malu 9 kali laki-laki laki-laki cuma dikasih kemampuan 1 kelimatan 1 kemampuan 9 kemampuan 9 akhirnya seri kaput nih ini buru di betul ya terlihat kan udah nih ini kadang-kadang ada paman kutur gue nih amin tetapi bagi siapapun kebarat siapapun dibalik itu dibalik kesinaan maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas he? itu melampaui batas kok belum diancam kok belum diancam karena sanggih kayanya oke yang menjaga segala artinya kemudian wala di naum ala sholat kalau tadi sholatin kusuh ya kan kusuh yang kedua menjaga parji kusuh menjaga parji pengaluan kemudian sholat menjaga sholatnya yang banyak hafado itu satu hafado itu sholatnya satu kalau yuhafizun itu jama' beri sholat yang banyak disini lah kita tarik kepada rekor jadi sholat tidak hanya sholat padu tapi sholat sudah yang banyak karena ada sholat-sholat yang banyak otomatis rohani kita terjaga terima kasih